Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Regia Friana Dengan NPM 191-803-1027 Dari Prodiformasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Nah di video kali ini Saya akan membahas Yaitu tentang simplician Kulit kayu manis dan juga bawang putih Pada praktikum formasi yang keempat Mari kita simak penjelasan berikut ini ya Kayu manis Bentuknya berupa kulit batang yang menggulung Membujur Pipi Dau beberapa berkas yang terdiri Atas tumpukan beberapa potong kulit Yang tergulung membujur Permukaannya tidak bergabus Berwarna coklat kekuningan Atau sampai coklat Sampai coklat kemerahan Bergaris-garis coklat Coklat pucat Dan bergelombang memanjang Nah warnanya ini pastinya coklat ya Sampai coklat kehitaman Baunya khas aromatik Dan rasanya sedikit manis Untuk kandungannya ini mengandung minyak atsiri Tidak kurang dari 0,42% Atau cinamal dehid tidak kurang dari 0,56% Selanjutnya Kasiatnya ini sendiri Kayu manis Ini mempunyai daya bunuh terhadap mikroorganisme Lalu memiliki efek mengeluarkan angin Atau yang disebut karminatif Selain itu dapat digunakan dalam industri Sebagai obat kumur dan pasta Penyegar bau sabun Deterjen Dan lotion parfum Bawang putih Untuknya umi lapis itu Berkelompak Terdiri atas beberapa umi Bagian pangkangnya keras Dan seburuk umi licin Ujungnya runcing Dan stick Dan dilindungi oleh selaput yang tebal Dibandingkan luar Dan selaput tipis di bagian dalamnya Nah ini adalah bawang putih yang sudah dijadikan Sintisnya yang sudah dikaitkan Nah warnanya ini putih Atau putih agak unang Nah baunya tuh Lebih bas Dan rasanya pahit Agak pedas Handelannya Mengandung minyak asiri Tidak kurang dari 0,50% Khasiatnya berfungsi sebagai antioksidan Yang terdapat Pada Al Ada licin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!